Salam, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Yesus, membahas Yesus, tapi juga ada kaitan juga dengan keluarga, karena katanya sekarang bulan keluarga. Ya, walaupun bulan keluarga itu biasanya hanya aturan dan tradisi di gemik, tapi kita juga ikut-ikutan menjadi bulan keluarga, jadi tidak masalah lah kalau kita mau bahas sekarang. Dan karena saya mau bahas tokoh Yesus dalam kaitan dengan keluarga, maka saya memberikan tema bagi kita hari ini adalah Yesus dan keluarganya. Ya, mungkin slide-nya bisa ditunjukkan ya. Yesus dan keluarganya, itu yang akan dibahas pada hari ini. Dan saya mau mengangkat satu ayat saja, Lukas 2 ayat yang ke-51. Lukas 2 ayat 51, mari kita baca bersama-sama. Lukas 2, 51. 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, konteks dari ayat ini itu berbicara tentang Tuhan Yesus diajak oleh orang tuanya secara jasmani, yaitu Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem, dan di sana terjadilah satu peristiwa. Mereka pergi merayakan Pasca, lalu terjadi satu peristiwa di mana pada waktu mereka pulang, rombongan yang pulang itu sudah berangkat pulang. Tau-tau Yusuf dan Maria mencari-cari Yesus, ternyata dia tidak ada dalam rombongan pulang. Mereka kembali mencari dia, eh ternyata setelah kembali cari, Yesus ada di baik Allah, dan lagi duduk belajar, bahkan bersoal jawab dengan para guru, para rabi, ahli taurat di sana. Nah, lalu ditegurlah. Maria menegur Yesus, mengapa engkau menyusahkan aku dan bapakmu? Tapi Yesus bilang, tidakkah aku harus ada di rumah bapakku? Nah, lalu apa yang terjadi? Ayat 51, lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret, dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Mereka ini adalah Yusuf dan Maria. Jadi, Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nasaret, dan memang kampungnya Yesus adalah kampung Nasaret, makanya sering disebut sebagai Yesus orang Nasaret. Nah, lalu yang menjadi poinnya disini, dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus ini pulang ke Nasaret, dan hidup dalam asuhan mereka. Nah, pada waktu Tuhan Yesus pergi ke baik Allah, umurnya baru berapa tahun? 12 tahun. Nanti dia keluar pelayanan, umur berapa? 30 tahun. Berarti, dari 12 sampai 30 tahun, ada berapa tahun selisihnya? Ya? Berapa? 18 tahun. Berarti bahwa selama 18 tahun, Yesus hidup dalam asuhan mereka Yusuf dan Maria. Jadi, 18 tahun ini masa muda Yesus. Dengan kata lain, masa muda Yesus dihabiskan dalam asuhan dari Yusuf dan Maria. Nah, itu kira-kira begitu. Sama seperti masa mudanya Ray habis dalam asuhan Bapak Nathan dan Mama Nathan. Begitu kan? Ya. Nah, kalau begitu kita sekarang mau belajar dari satu kalimat yang pendek ini, yaitu bahwa dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Apa artinya Yesus tetap hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria? Nah, saya berikan dua arti saja. Arti yang pertama adalah bahwa dia hidup dalam ketaatan pada orang tuanya. Dia hidup di dalam ketaatan kepada Yusuf dan Maria. Nah, disini dikatakan dia hidup dalam asuhan. Coba perhatikan slide ini. Terus, ya saudara lihat ya. Kata asuhan itu di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata Hupotasso. Jadi, berarti begini, ayat ini begini. Dia hidup, dia tetap hidup dalam Hupotasso mereka. Nah, jadi apa ini sebenarnya Hupotasso ini? Nah, Hupotasso ini saya kasih ayat beberapa supaya kita menjadi perbandingan mengerti apa arti kata Hupotasso ini. Sekarang lihat Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami. Setan-setan takluk kepada kami. Jadi, disini kata takluk yang dipakai. Sekarang lihat Yunaninya. Ya, ternyata Lukas 10 ayat 17 itu kata Hupotasso yang dipakai. Takluk. Berarti Hupotasso berarti juga takluk. Jadi, kalau Yesus hidup di dalam Hupotasso dari Yusuf dan Maria, artinya Yesus hidup dalam ketaklukan kepada Yusuf dan Maria. Lalu sekarang 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dan dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Suruh tunduk. Hamba-hamba mesti tunduk. Sekarang lihat Yunaninya. Lihat. Kata yang dipakai sama di 1 Petrus 2 ayat 18. Kata tunduk itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Hupotasso. Berarti Hupotasso juga berarti tunduk. Kalau tadi Hupotasso artinya takluk. Sekarang Hupotasso artinya tunduk. Berarti kalau Yesus itu Hupotasso terhadap Yusuf, dan Maria berarti Yesus tunduk kepada Yusuf dan Maria. Tadi dia takluk di bawah Yusuf dan Maria. Sekarang dia tunduk di bawah Yusuf dan Maria. Satu ayat lagi untuk membandingkan. Titus 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan ta'at kepada suaminya. Ini omong tentang istri. Ta'at kepada suaminya. Sekarang ada kata ta'at di situ. Lihat Yunaninya. Ada Hupotasso juga. Berarti Hupotasso juga berarti ta'at. Berarti Hupotasso ini ada tiga arti. Pertama, takluk. Dua, tunduk. Tiga, ta'at. Nah, kalau dibilang Yesus ini hidup dalam Hupotasso kepada Yusuf dan Maria. Artinya Yesus ini selama 18 tahun lebih menghabiskan masa mudanya itu dengan takluk, tunduk, dan ta'at kepada Yusuf dan Maria. Nah, bahwa Yesus memang ta'at kepada Yusuf dan Maria. Saya berikan perbandingan terjemahan ya. Dalam Lukas 2 ayat 51. Dalam Contemporary English Version. Kata yang dipakai adalah menta'ati mereka. Kalau Alkitab Basnisa bilang, hidup dalam asuhan mereka. Tapi, Contemporary English Version mengatakan, menta'ati mereka. Atau dalam Darby Bible, dia bilang, dia tunduk kepada mereka. Subjection to them. Berarti Yesus tunduk kepada mereka. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Sesuatu yang menarik karena Yesus ini, kalau dia sebagai Allah, Yusuf dan Maria mesti tunduk kepada dia. Tapi pada waktu dia datang, sebagai manusia, dialah yang tunduk kepada Yusuf dan Maria. Saya kasih komentar dari Henry. Henry bilang begini, dia tunduk kepada orang tuanya. Meskipun dia pernah satu kali meninggalkan orang tuanya. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih daripada seorang manusia biasa. Dan pergi melakukan pekerjaan bapanya. Dia tidak melakukannya lagi. Setidaknya bertahun-tahun setelah kejadian itu. Sebaliknya, dia tunduk kepada mereka. Mematuhi perintah-perintah mereka. Pergi dan datang seperti yang diarahkan mereka. Dan seperti yang mungkin demikian. Dia bekerja dengan ayahnya sebagai tukang kayu. Jadi dia tunduk. Jadi misalnya Maria bikin peraturan Yesus. Jam makan itu jam 6 sore. Nah, Yesusnya mesti taat. Bangun pagi mesti jam 5. Mesti mandi. Nah, Yesus hidup taat di bawah Yusuf dan Maria. Seperti itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Memang ini tidak diceritakan secara detail di dalam Alkitab. Tapi bahwa dia hidup di dalam ketaatan. Dalam peraturan-peraturan Yusuf dan Maria. Ini tentu saja ya. Di dalam setiap keluarga. Mempunyai peraturan-peraturan tersendiri. Orang tua biasanya memberikan aturan-aturan kepada anak-anaknya. Ya kan? Dulu misalnya kalau saya peraturan di rumah. Saya belum makan malam. Itu mesti hafal ayat. Ya kan? Nah, mesti hafal ayat. Kalau tidak hafal ayat. Maka berdiri sampai hafal ayat baru makan. Ada nasi di situ. Tapi kita berdiri satu kaki lalu pegang telinga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Nah, habis itu baru makan. Nah, itu ada peraturannya. Nah, masing-masing keluarga punya aturan. Pak Mirsi dan Ibu bikin peraturan. Itu Ramon bagaimana? Ada peraturan. Kalau absen dari sekolah. Apa yang harus dilakukan? Masing-masing ada aturan. Dan saya percaya tentu Yusuf dan Maria bikin peraturan juga untuk keluarga. Apalagi, Yusuf tidak sendirian. Setelah Yusuf lahir, Yusuf dan Maria kawin lagi. Nah, bukan kawin lagi. Ya, kawin sebagai suami istri. Jadi, pasti punya anak-anak. Anak-anak itu yang di Matius pasal yang ke-13. Ada Yoses. Ada Jakobus. Lalu ada Yudas. Itu yang Yudas yang tulis surat Yudas. Nah, itu kan adiknya Yusuf itu. Juga Jakobus yang tulis surat Jakobus. Ini adiknya Yusuf. Itu bukan Jakobus Rasul. Jakobus Rasul sudah mati. Yudas Iskariot sudah mati. Jadi, pasti Jakobus dan Yudas yang ada di Alkitab itu penulis surat itu adalah saudaranya Yusuf. Jadi, berarti Yusuf bertahun-tahun hidup bersama-sama dengan adik-adiknya. Ada aturan dalam keluarga. Tapi, dia tak atur. Itu peraturan. Dia tidak menjadi anak yang melawan. Coba lihat komentar Barclay. Barclay bilang begini. Kenyataan bahwa ia anak Allah. Menjadikannya seorang anak yang sempurna bagi orang tuanya sejarah jasmani. Manusia sejati dari Allah tidak menganggap rendah ikatan-ikatan duniawi. Justru karena ia dari Allah. Maka dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban manusia dengan kesetiaan yang luar biasa. Jadi, biarpun dia anak Allah. Tapi, pada waktu itu dia kan juga anak manusia. Dan karena itu dia belajar taat kepada orang tuanya. Dan apa yang Yesus lakukan ini harus menjadi teladan bagi semua kita. Bahwa sebagai Allah, Yesus lebih tinggi dari Yusuf dan Maria. Tapi sebagai manusia, dia sebagai anak, dia lebih rendah dari Yusuf dan Maria. Dan ini menunjukkan bahwa yang lebih rendah kedudukannya mesti tunduk kepada yang lebih tinggi. Pak Budi Asali bilang begini. Ini merupakan sesuatu yang harus kita teladani. Tunduk pada otoritas di atas kita. Anak kepada orang tua, istri kepada suami, murid kepada guru, rakyat kepada pemerintah, pegawai kepada bos. Jadi, yang rendah mesti taat kepada yang lebih tinggi. Tapi, dalam kaitan yang lebih sempit adalah bahwa sebagai orang-orang muda, kita mesti belajar taat kepada orang tua kita. Biasanya masih anak-anak, masih taat. Tapi kalau sudah jadi pemuda, itu sukar sekali taat pada orang tua. Apalagi secara fisik mungkin kita sudah lebih kuat dari orang tua. Pada waktu kecil boleh dihajar oleh orang tua. Tapi, kalau sekarang orang tua menghajar juga dia pikiran. Dia mesti antisipasi serangan balik. Kalau bapak pukul kita, kita pukul balik, bapak pikiran. Tapi, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus muda pun dia tunduk dan taat kepada orang tua. Ingat, setinggi-tingginya kita, kita belum setinggi Yesus. Karena dia anak Allah. Tapi, dia yang setinggi itu saja bisa merendahkan diri sampai taat kepada orang tuanya. Siapakah kita yang tidak mau taat dan tunduk kepada orang tua kita. Henry bilang begini. Meskipun keadaan orang tuanya miskin dan rendah. Karena Yusuf dan Maria itu miskin. Meskipun ayahnya hanya seorang ayah angkat. Dia tetap tunduk kepada mereka. Meskipun dia bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat di dalam roh. Bahkan meskipun dia anak Allah. Dia tetap tunduk kepada orang tuanya. Jadi, kalau dia saja sudah demikian. Bagaimana mungkin kita yang sudah bodoh dan lemah ini tidak mau tunduk kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita miskin, bodoh, terkebelakang, kuno, gaptek. Apa lagi? Kolot dan sebagainya. Tapi bukan alasan bagi kita untuk tunduk dan menghargai, menghormati mereka. Bagaimana kalau orang tua kita kurang ayah? Apakah kita masih perlu menghormati mereka? Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus 2.18 1 Petrus 2.18 Hai kamu hamba-hamba Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan yang perama Tapi juga yang bengis Jadi kalau Tuhan biar bengis pun Mesti tunduk Kalau Tuhan yang bengis, hamba tetap tunduk Bagaimana dengan orang tua yang bengis? Tunduk atau tidak? Mesti tunduk Nah, tapi diberikan catatan bahwa Tunduk atau hormat itu harus Tapi mengikuti apa yang mereka omong tidak boleh mutlak Karena kalau misalnya Bapak suruh pencuri Kita makan kosong, tolong Sikat Sikat tanggap mu anjing sebelah Maka kita tidak boleh Di situ kita tidak boleh taat Karena ketaatan orang tua memberitakan sesuatu yang berlawanan dengan firman Kalau yang seperti ini terjadi Maka berlaku kisah 5 ayat 29 Kita harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada manusia Jadi ketaatannya memang tidak mutlak Tapi hormat kepada orang tua itu mutlak Ya, ingat keluaran 20 ayat 12 bilang Hormatilah ayah dan ibumu Jadi teladan dari Yesus muda itu bagaimana? Yesus muda ini hidup dalam asuhan orang tuanya Artinya dia hidup dalam ketaklukan, ketundukan dan penghormatan ketaatan kepada orang tuanya Sekarang ini banyak anak muda terlalu kurang ajar dengan orang tua Apalagi zaman modern seperti ini Mereka sudah tidak peduli orang tua lagi Tidak peduli orang tua setengah mati Tidak peduli orang tua berjuang kerja Banting tulang dan sebagainya Tapi anak-anak biasanya suka melawan orang tua Suka memberontak terhadap orang tua dan lain sebagainya Ini sebagai orang Kristen kita mesti belajar oleh Tuhan Yesus Bahwa Yesus menghabiskan masa mudanya Dalam ketaatan, ketundukan dan ketaklukan kepada orang tuanya Siapa yang suka melawan orang tua disini? Adakah? Kalau begitu mesti bertobat Suka melawan orang tua mesti bertobat Belajar oleh Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus saja begitu tinggi Saya tidak berani tunduk Apalagi kita Kalau orang tua suruh negatif yang salah Kita memang tidak harus ikut Tapi menghormati orang tua Apalagi kalau mereka mengatakan yang benar Maka kita mesti tunduk di bawah mereka Sekarang kedua Arti kedua dari hidup dalam asuhan mereka Arti kedua adalah bahwa Yesus juga Oh sorry slide-nya salah ya mungkin ya Yesus juga bekerja membantu orang tuanya Yesus juga bekerja membantu orang tuanya Dia hidup dalam asuhan tadi menurut saya ada mengandung makna Taat tunduk Nah Menarik sekali bahwa Yusuf ayahnya itu diceritakan dalam Alkitab hanya pada Cerita Natal saja Yusuf hanya muncul dalam cerita Natal tapi setelah itu Yusuf ini menghilang Kalau Maria masih diceritakan banyak Waktu Yesus sudah umur 30 tahun lalu ada pesta kawin di Kana Mereka kehabisan anggur Lalu Maria datang ke bilang Yesus Yesus mereka kehabisan anggur Maria masih ada Tapi Yusuf sudah hilang Cerita Yesus disalibkan Maria masih ada Sampai Yesus naik ke surga pun Maria masih bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain Tapi Yusuf hilang Hanya dia hanya muncul dalam cerita Natal Makanya ada dugaan kuat bahwa Yusuf ini mati mudah Jadi itu berarti bahwa Mungkin Yusuf berumur Belasan tahun atau 20an tahun itu Dia sudah kehilangan bapaknya Secara jasmani Ya Pasti bapaknya tidak ada Waktu Yesus disalib itu ya Dia bilang Dia panggil Yohanes ya Dia bilang Inilah Ibumu Dia titip mamanya sama Yohanes Seandainya Yusuf masih hidup Dia tinggal panggil bapak Inilah istrimu Ya kan Tapi dia tidak bisa kasih Karena Yusuf mungkin sudah mati Dan pasti sudah mati Berarti Yusuf ini mati dalam usia muda Dan itu berarti Yusuf telah Secara manusia Yusuf telah menjadi anak yatim Pada waktu Usia mudanya Ya Kerjanya Yusuf apa? Nah Coba Mari kita lihat Matius 13 Ayat yang ke 55 Waktu Yesus pulang ke kampungnya Orang-orang bilang begini Bukankah ia ini Anak tukang kayu? Bukankah ia ini Ia itu siapa? Yesus Anak tukang kayu Jadi yang tukang kayu siapa? Yesus Yusuf bapaknya Bukankah ia ini Anak tukang kayu? Berarti bapaknya Yusuf ini kerja sebagai tukang kayu Dan Yesus adalah Anaknya Tapi di bagian lain Markus 6 ayat 3 Dia bilang begini Bukankah ia ini Tukang kayu? Jadi yang tukang kayu siapa? Yesus Berarti Yusuf ini tukang kayu Tapi Yesus juga Jadi tukang kayu Itu berarti bahwa Selama Yusuf Menjadi tukang kayu Yesus belajar juga Menjadi tukang Bersama-sama dengan Yesus Ayahnya Maka Yesus buat lemari Yesus juga ikut Belajar buat lemari Buat bangku Buat kursi Buat tempat tidur Yesus juga ikut Belajar Buat tempat tidur Kursi Dan lain sebagainya Berarti bahwa Yesus ini Menghabiskan masa mudanya Bekerja Membantu orang tua Ya Bekerja Membantu orang tua Ini menarik Tadi kalau saya bilang Kalau Yusuf kawin dengan Maria Menghasilkan anak-anak yang lain Berarti Yesus punya adik-adik Nah kalau Yesusnya Yusufnya mati muda Berarti Yesus ini adalah Kakak sulung Bersama-sama dengan Mama yang sudah janda Tapi punya tanggung jawab Terhadap adik-adik Nah Adik-adik yang masih kecil ini Siapa yang membiayai hidup mereka Pasti Yesus Yesus bekerja Sebagai tukang kayu Untuk memberi nafkah Kepada mamanya Dan juga Saudara-saudara Kirinya Ya Atau setengah saudaranya Saudara Satu mama Tapi bukan Satu bapak Nah Kalau begitu Teladan dari Yesus disini adalah Bahwa Yesus ini Anak muda Yang sangat Peduli dengan orang tua Punya tanggung jawab Dengan orang tua Kalau saya pernah berkotbah ya Menjelaskan bahwa Tuhan Yesus juga sekolah Ya Dia sekolah Mulai dari umur Lima atau enam tahun Terus sudah sekolah Sampai dia Kuliah Pada waktu itu Tapi itu berarti bahwa Sambil sekolah Dia bekerja Membanting tulang Cari nafkah Untuk orang tuanya Ya Dia sampai sekolah Dia lakukan itu Sekarang Dia begitu peduli Kepada Mamanya Sampai pada waktu dia memati Yohanes 19 ayat 27 Dikatakan Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima dia Dalam rumahnya Yesus waktu memati Dia titip mamanya Pada murid-muridnya Dan Yohanes menerima dia Berarti Yesus ini Sangat sayang mama Nah Kalau saudara tidak sayang mama Nah saudara mesti bertobat Dan belajar Dari Yesus Ada yang Buku musuh sama mamanya Ya Atau ada yang suka bakal lain Dengan mamanya Ada tidak Kalau ada Bertobatlah Karena belajar dari Tuhan Yesus Sayang mama Nah Itu Yesus Hidup dalam satu keharmonisan Dengan keluarganya Dan Coba saya kutip kata-kata Pak Budi Asali Pada saat Dia sedang melakukan Hal yang merupakan Tujuan utamanya Untuk datang ke dalam dunia Maksudnya pada waktu Dia mati Di atas kayu salib Ya Yaitu Menebus dosa-dosa kita Dia tetap Tidak melupakan Tanggung jawab Kepada Ibunya Menariknya Ya menariknya Ada anak Ada anak dari Rote sana Yang datang sekolah Di Kupang Dia punya Bapak mama Bapaknya tiap hari Hanya naik Di pohon tuak Sontau Iris tuak Berapa pohon Satu hari Dia pun mama Pikol kayu api Sampai muka Masuk hitam Orang Tapi Ini anak Kirim datang sekolah Di Kupang Ternyata Dia naik Bapak siar Bapak Kaliling saja Kemarin Saya dengan Kak Umi Masih Kunjungan Orang sakit Satu ibu Masih cerita Tolong bantu Doa dulu Karena Anak Sekarang Dia sudah tahu Ini anak Di mana Karena Ini anak Dia mau sekolah Di sini Mama tua Kasih Sekolah di sini Kasih Sekolah di sini Kasih Mama tua sudah Buang uang Lobby Supaya kasih sekolah Sekarang itu anak Ini kerjanya Iko bemo saja Tapi tidak jelas Sekarang Tanya Anak di mana Tapi mama Tidak tahu Dia di mana Nah ini Ini anak-anak Yang kualatin Mereka mesti Belajar dari Yesus Nah Sekarang banyak Anak yang Orang tua kerja Setengah mati Tapi mereka tidak Hargai orang tua Punya pekerjaan Tapi Yesus Justru dia kerja Setengah mati Untuk membiayai Dan menghidupi Mamanya Ya Nah Karena itu Maka Marilah Belajar Dari Yesus Muda Dia nanti Pelayanan 30 tahun Keluar Untuk memberitakan Injil Tapi Dari masa kecil Dia hidup Di bawah Asuhan Yusuf dan Maria Dan dia membantu Mereka Kerja Banting pulang Kerja Kerja Bahkan Dia tidak Malu Jadi Tugang Gaya Untuk Hidup Menghidupi Orang tua Saya Tadi Jalan-jalan Ingat ini lagu Tua satu dulu Tapi Lupa Hanya Ingat Sepotong Saja Ada anak Yang kira-kira Mau bantu Mamanya Tapi Dia bilang Ingin Ku menjual Koran Mengemis Pun Mau Sambil Ku Terus Itu Generasi tua Mungkin masih ingat Tapi Anak itu Mengatakan bahwa Dia Biarpun Jual koran pun Dia mau Asal dia bisa bantu Mamanya Dia bisa bantu Ini Saya kenal Satu bapak nama Pak Andreas Mereka biasa panggil Dia Ande Bapak Ande ini kerja Saya tahu dia anak kurang ajak Satu hari saya lihat dia Bapak Ande Bapak Ande Ini anak bisa omong Dasar Ande kurang ajak Coba anak bisa omong orang tua begini Saya pikir kalau itu adik saya Saya pasti tampilin dia Jangan menjadi anak yang kurang ajak Di bulan keluarga ini Kita belajar dari Yesus bahwa Tahu menghargai orang tua Orang tua kerja banting tulang Cari duit setengah mati Kita punya kerja yang habiskan uang saja Orang tua kerja tabung Ada yang curi Ada juga ada yang tukang pencuri Orang tua buang Saya juga dulu pernah curi Jaman dulu waktu Kue masih 1.25 Bayangkan saya curi uang seribu Kue 1.25 itu lumayan Nah lumayan Tapi saya sembunyi di batu Di jalan ke sekolah Tiap hari buka Ambil 25 Bawa Kesian setelah itu Saya rasa kita berdosa Orang tua kerja setengah mati Seharusnya kita yang belajar Untuk menghidupi orang tua Tapi seperti Yesus Tapi malah kita menyusahkan orang tua Karena itu maka menurut saya Maria pasti bangga Pernah punya anak seperti Yesus Terlepas dari Yesus itu adalah Anak Allah yang menjawab Menjadi manusia Tapi sebagai manusia sempurna Yesus taat Tunduk Takluk Dan membantu orang tua Semoga kita belajar dari Yesus ini Kita mau jadi anak-anak yang Suleha Ya Ya Taat orang tua Hargai orang tua Hormat orang tua Membahagiakan Dan bertanggung jawab Pada orang tua Kiranya Gilman Tuhan ini Memberkati